Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 706 Naga Emas Hidup Boom! Daniel dengan cepat mengayunkan Sabre Minghong untuk memblokir pukulan lawan, tetapi tubuhnya terguncang lagi dan lagi. PFFT Satu pukulan, Daniel memuntahkan seteguk darah, serangan ini sangat kuat sehingga dia terluka dalam satu pukulan. DESIR Uskup berbaju putih menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju Daniel, adapun lelaki berdarah itu, dia hanya berdiri di sana dengan tenang menonton pertunjukan. MEMANGGIL Suara menusuk telinga yang menusuk udara tiba-tiba terdengar, dan pisau terbang emas tiba-tiba muncul dan ditembakkan ke arah uskup berbaju putih. DENTANG Uskup berbaju putih bereaksi dengan sangat cepat. Meskipun pisau terbang mencapai batasnya, dia masih terhalang oleh tongkat di tangannya. Namun, pisau terbang itu adalah senjata spiritual bermutu tinggi. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, miliknya tubuh juga mundur dua langkah. MEMANGGIL MEMANGGIL Detik berikutnya, tiga pisau terbang lagi terbang ke arah uskup berbaju putih dari tiga arah berbeda, masing-masing pisau terbang mengandung energi yang sangat menakutkan dan memancarkan aura yang sangat ganas. Segera, uskup berbaju putih merasakan krisis, dan melambaikan tongkat di tangannya berulang kali, menghalangi kedua pisau lempar, pada akhirnya, pisau lempar langsung menembus bahunya, dan darah berhamburan keluar. DESIR Pada saat ini, pria bersayap di belakang pria kelan darah yang tidak bergerak dengan ringan mengepak, dan tubuhnya muncul di depan Daniel. Sebuah telapak tangan meledak dan memukul dadanya, menjatuhkannya ke tanah dan memuntahkan darah, peninggalan di tubuh Daniel, jantung malaikat, dan tanduk naga semuanya berserakan di tanah. Malaikat hati Manusia darah melihat hati malaikat itu, matanya tertuju, dan dia mengambil hati malaikat itu, lalu dia melihat tanduk naga di tanah dan mengambilnya. Apa ini? Ekspresi bingung melintas di mata pria berdarah itu. Boom! Saat lawan mengambil tanduk naga di tangannya, tubuh Daniel bergetar hebat, naga emas di otaknya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan kekuatan naga yang menakutkan dilepaskan dari tubuh Daniel. Marah Kekuatan naga ini dilepaskan, wajah pria berdarah dan uskup berbaju putih berubah drastis, dan mereka berlutut di tanah sama sekali tak terkendali. Naga di tangan manusia darah itu juga bersinar dengan cahaya, memancarkan kekuatan naga yang sama dan perlahan naik ke langit. Aliran energi murni dan agung terus mengalir ke otak Daniel dari tanduk naga, yang semuanya diserap oleh naga emas. Manusia darah dan uskup berbaju putih masih terjepit oleh kekuatan naga yang menakutkan, tidak bisa bergerak, wajah mereka pucat, dan mata mereka penuh ketakutan. Semenit berlalu dengan cepat, dan tanduk naga perlahan mendekati Daniel, dan semua energi di dalamnya ditelan oleh naga emas seukuran ibu jari itu. Naga emas melahap energi di tanduk naga, ia telah tumbuh dari ilusi di awal menjadi yang terkondensasi tak tertandingi sekarang, dan tubuhnya tampaknya telah berlipat ganda, panjangnya beberapa inci dan setebal dua atau tiga jari. Dan tanduk naga ini menjadi sangat biasa setelah energinya diserap, tetapi Daniel bisa merasakan ketajaman dan kekerasan tanduk naga ini. Cepat dan singkirkan mereka berdua, jika tidak begitu long way menghilang, kamu akan mati. Suara dingin tiba-tiba terdengar di otak Daniel, mengejutkannya. Siapa? Daniel melihat sekeliling dengan sungguh-sungguh, tapi tidak ada orang lain. Bodoh, aku ada di kepalamu. Suara itu terdengar lagi. Daniel tiba-tiba melirik otaknya, memandangi naga emas, dan berkata dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya, Apakah kamu berbicara? Tentu saja, jika bukan raja naga yang berbicara, siapa lagi yang akan berbicara? Naga emas mendengus dingin. Melihat naga emas berbicara dengan mulutnya sendiri, Daniel sangat terkejut sehingga dia tidak menggigit lidahnya, merupakan keajaiban bahwa naga emas masih bisa berbicara. Berhenti mengeluh, aku akan jatuh ke keadaan tidak aktif untuk mencerna energi tanduk naga, dan kemudian aku tidak akan bisa menunjukkan kekuatan nagaku. Ambil kesempatan untuk menyingkirkan keduanya. Dari mereka, Aku tidak ingin kamu mati lebih awal. Saat itu nanti, aku akan mencari kepala asrama lain lagi. Naga emas berkata dengan suara yang dalam. Oh. Daniel menjawab secara naluriah, menatap pria berdarah dan uskup berbaju putih dengan matanya, dia langsung menggunakan sol eater. Pemakan jiwa Warna darah dengan cepat memenuhi matanya, dua pusaran warna darah terbentuk, dan kekuatan melahap yang mengerikan dihasilkan. Dalam sekejap, tubuh jiwa manusia darah itu tersedot keluar, tetapi dia hanya bisa menonton tanpa daya, seluruh tubuhnya benar-benar tidak dapat bergerak di bawah tekanan kekuatan naga yang menakutkan, kecuali Daniel, yang sama sekali tidak dapat bergerak. Terpengaruh oleh long way ini. Segera jiwa dan darah manusia darah itu semuanya tertelang ke mata Daniel. Saat tubuh jiwa dan esensi darah dari master vampir ini dimakan, Daniel hanya merasakan kekuatan jiwanya melonjak, dan matanya dipenuhi rasa sakit yang tajam, seolah sulit menahan kekuatan esensi darah. PFFT Daniel menyemburkan seteguk darah, darah dan air mata mengalir dari kedua matanya, jelas karena energi darah lawannya terlalu kuat, dan dia mendapat pukulan balik. Kamu bajingan, hei! Naga emas menghela nafas sedikit, cahaya keemasan membanjiri mata Daniel, dan yang terakhir tidak lagi merasakan sakit. DESIR Ketika Daniel membuka matanya, dua berkas darah menyembur keluar, meledak di tubuh pria berdarah yang mati itu, menghancurkan tubuh pria itu berkeping-keping di tempat. Pada saat ini, Daniel hanya merasa bahwa mata darahnya menjadi semakin kuat, dan kekuatan serangannya sangat menakutkan. Dasar bodoh, umur orang itu ratusan tahun. Meski kekuatannya tidak terlalu tinggi, esensi dan darah di tubuhnya sangat kuat sehingga kamu berani menelannya dengan kekuatanmu sendiri. Jika bukan karena kehadirannya dari Raja Naga, kamu pasti sudah lama mati. Naga emas mendengus dingin. Terima kasih. Daniel mengatakan sesuatu, dan matanya menyapu ke arah uskup berbaju putih, tapi kali ini dia tidak menggunakan sol eater, tetapi langsung mengeluarkan dua lampu berdarah dari matanya, membunuhnya. Sekarang mata Daniel tidak hanya bisa melakukan sol devouring, tetapi juga langsung menyerang dengan cahaya darah yang tidak kalah kuat dari ice and fire. Oke, saatnya aku tidur. Nak, jadilah lebih pintar di masa depan, jangan mati terlalu cepat, dan tanduk naga adalah bahan yang bagus untuk dimurnikan, jangan dibuang. Naga emas mengoceh lagi, berhenti berbicara sama sekali, bercokol di sebelah jiwa otak Daniel, dan tertidur lelap. Sudah tidak aktif sekarang? Aku belum bertanya apa-apa. Daniel melengkungkan bibirnya. Sekarang dia ingin tahu apa naga emas ini, dari mana asalnya, dan bagaimana dia masuk ke tubuhnya. Sayang sekali pihak lain tidak memberinya kesempatan untuk bertanya. Hei, tanya lagi nanti. Daniel berkata dengan ringan, singkirkan tanduk naga, relik, dan hati bidadari, lalu berjalan menuju hotel. Bab 707 Simpan Kinwanting. Pada saat yang sama, di Eropa Barat, di sebuah istana megah, duduk seorang lelaki tua bermahkota dan berjubah putih. Dia tidak memancarkan aura apapun, tetapi ada aura sakral ilusi. Di kedua sisi lelaki tua itu adalah beberapa lelaki tua berjubah merah, masing-masing dengan aura samar, memancarkan aura suci. Rosa sudah mati? Pria tua bermahkota itu tiba-tiba berkata, cahaya yang dalam melintas di matanya. Apa? Rosa sudah mati. Dia akan dipromosikan menjadi uskup agung berbaju putih. Bagaimana dia bisa mati? Mungkinkah wasia mengirim tiga naga atau orang kuat di dunia seni bela diri? Corak beberapa pria tua berjubah merah berubah, dan ekspresi kaget muncul di mata mereka. Aku tidak tahu, tapi hati bidadari ini harus dikembalikan, hanya bidadari yang bisa membiarkanku mengambil langkah itu secara menyeluruh, dan kemudian melaksanakan rencana itu. Pria tua bermahkota itu meludah dengan suara berat. Dimengerti, guru suci. Orang tua berjubah merah membungkuk dan berkata, Dan di kastil yang sangat mewah di barat, di ruang gelap, suara yang dalam terdengar. Jess, yang pergi ke Cina untuk merebut hati malaikat, terbunuh. Aku khawatir misinya gagal. Beberapa detik kemudian, sebuah suara dengan perubahan yang tak tertandingi keluar. Tidak peduli apa, Quill tidak bisa mendapatkan hati malaikat dan mengambilnya kembali. Ya. Suara yang dalam itu menjawab, dan kemudian ruang gelap itu menjadi sunyi. Didonggang, Daniel kembali ke hotel tempat mereka tinggal setelah membunuh dua pembangkit tenaga dari perlombaan darah dan kuil. Baru saja datang ke hotel ini, Daniel merasa ada yang tidak beres. Tidak ada seorang pun di kamar Tuan Kin dan Kin Wanting, dan ruangan itu terlihat sangat berantakan dengan tanda-tanda perjuangan. Pertama. Tuan. Saat ini, seorang pelayan hotel berdiri di depan Daniel dengan wajah pucat. Di mana orang-orang di dua kamar ini? Kata Daniel dengan suara yang dalam. Dia. Mereka semua dibawa pergi oleh orang-orang dari Tian Di Hui. Mereka meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda ingin menyelamatkan orang, pergilah ke Tian Di Hui. Pelayan itu pucat dan berbicara dengan suara gemetar. Tian Di Hui. Membunuh yang tajam melintas di mata Daniel, dan niat membunuh yang mengerikan dilepaskan. Segera, tubuh pelayan itu bergetar, wajahnya sepucat salju, dan dia menatap Daniel dengan tatapan ketakutan di matanya. Angin. Donggang, distrik timur, memiliki bangunan tiga lantai, tempat markas besar Tian Di Hui, bos pasukan bawah tanah Donggang, mengumpulkan ratusan anggota elit Tian Ang Hui. Di sebuah ruangan di lantai tiga, tangan Qin Wanting diikat di sini, dan di sampingnya terbaring Qin Mo, yang wajahnya berlumuran darah, dengan hidung memar dan wajah bengkak. Selain dua orang ini, ada tiga sosok di ruangan itu, satu mengenakan gaun hitam dengan wajah kasar, membawa untayan tasbih Buddha, memegang dua bola besar di tangannya, dia tampak seperti pria besar. Itu adalah Chen Xiong, bos Tian Di Hui. Di sampingnya sama-sama Master Tian Di Hui, dan mereka berdua memiliki kekuatan untuk berubah. Bos, cewek ini bagus, kenapa kamu tidak bermain dulu? Salah satu dari dua pria itu menatap Qin Wanting dengan mata jahat, lalu menatap Chen Hai. Untuk bermain dengan wanita, kamu bisa bermain yang paling seru. Saat anak itu datang, bermainlah dengan wanitanya di depannya. Ini cara yang paling seru. Beri dia pelajaran yang mendalam dan beritahu dia bahwa didonggang, tidak ada yang ditia di Hui jangan memprovokasi saya, kalau tidak pasti akan lebih tidak nyaman. Chen Xiong menatap Qin Wanting dengan kilatan suram di matanya. Dia tidak ada hubungannya denganku, dia bukan pacarku, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Qin Wanting menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, menatap Chen Xiong dan berkata, Gadis kecil, tidak bisakah aku melihat bahwa kamu cukup protektif terhadap anak itu, tetapi apakah menurutmu kita semua bodoh? Jika kamu membelanya seperti ini, kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Anjing tidak akan mempercayainya. Sialan anak laki-laki itu menyakiti saudara laki-laki saya dari Tian Di Hui, dan bahkan membunuh salah satu bawahan saya, saya pasti akan menyiksanya. Salah satu dari dua pria itu memandang Qin Wanting dengan tatapan suram dan dingin di matanya, dan berkata, kata-kata yang lain membuat Qin Wanting pucat, dan ada kekhawatiran yang tak terbendung di matanya. Benar tidak ingin Daniel muncul, tetapi ada dorongan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, berharap Daniel akan muncul di sini, gagasan ini membuatnya sangat kontradiktif, yang mewakili keterikatan batinnya. Sepuluh menit kemudian, di luar markas Tian Di Hui, Daniel muncul di sini mengenakan kemeja hitam, dengan wajah dingin dan mata dingin, memancarkan aura pembunuh. Nak, kamu. Kedua penjaga di luar markas Tian Di Hui melirik Daniel, tetapi mereka berhenti di tengah kata-kata mereka. Daniel mengayunkan tangannya seperti kilat, menggenggam leher mereka berdua, dan memelintirnya dengan sekali klik. Melempar kedua mayat itu ke tanah, Daniel langsung masuk. Saat Daniel berjalan ke markas Tian Di Hui, dia menemukan sekelompok anggota Tian Di Hui berkumpul di sekitar mereka, dengan senjata dingin seperti parang dan parang di depan mereka. Saat Daniel masuk, sekelompok orang ini semua mata tertuju pada dia. Melihat sekelompok orang ini, Daniel menguraikan senyum kejam di sudut mulutnya. Apa yang kamu lakukan, bocah? Seorang pria botak dengan tato naga hitam di lengannya berjalan ke arah Daniel dengan agresif. Ledakan Daniel meninju kepala lawannya di tempat, darah merah bercampur dengan otak seputih salju keluar, gambarnya berdarah dan kejam. Melihat kekaguman ini, wajah para anggota Tian Di Hui di sekeliling berubah drastis, ekspresi mereka menjadi hikmat, dan mereka semua mengepalkan senjata di tangan mereka. Mereka yang berani membunuh Tian Di Hui saya, saudara-saudara, pergilah. Raungan nyaring terdengar, dan semua anggota kelompok Tian Di Hui ini bergegas menuju Daniel. Ledakan, ledakan, ledakan. Daniel tidak menggunakan senjata apapun, hanya bertarung dengan kedua tangan, dan akibatnya, satu demi satu, anggota Tian Di Hui dibunuh olehnya. Saat lantai ini sedang kacau, Chen Xiong dan yang lainnya di lantai tiga juga mendapat kabar. Sepertinya anak itu benar-benar ada di sini. Chen Xiong mencubit dua bola di tangannya, dengan cahaya dingin di matanya. Ketika Qin Wanting mendengar berita itu, tubuhnya sedikit gemetar, dengan tatapan yang sangat rumit di matanya. Bos, kita berdua turun dan kalahkan dia. Yang berdiri di samping Chen Xiong berbicara, dan yang terakhir mengangguk. Saat ini, di lantai ini, darah sudah mengalir seperti sungai, dan semua anggota Tian Di Hui dibunuh oleh Daniel, meskipun mereka adalah ahli yang sangat kuat untuk orang biasa. Tapi di depan Daniel, dia tidak lebih kuat dari semut, dan Daniel tanpa ampun dalam serangannya, dan serangannya fatal, langsung membunuh semua orang dari Tian Di Hui. Pada saat dua orang di samping Chen Xiong datang ke lantai pertama, seluruh lantai pertama sudah berdarah seperti sungai, lima puluh atau enam puluh anggota Tian Di Hui jatuh ke tanah, dan orang-orang lainnya memiliki ketakutan di mata mereka. Melihat Daniel dengan ekspresi serius, dia sama sekali tidak berani mendekatinya. Bab 708 Serangan Panas Anda Melihat pemandangan ini, ekspresi kedua pria itu berubah, pupil matanya menyusut, dan ada ekspresi kaget di mata mereka. Saya bilang jangan memprovokasi saya, kalau tidak Tian Di Hui Anda tidak perlu ada. Sepertinya Anda tidak mendengarkan kata-kata saya. Daniel berkata dengan suara dingin, matanya bersinar dengan dingin, dan niat membunuh yang menakutkan dilepaskan. Pengadilan kematian. Mereka berdua tenggelam, dan mereka bergegas menuju Daniel. Memanggil, memanggil. Dua sinar cahaya berdarah langsung ditembakkan dari mata Daniel, dan menimpa kedua orang itu dalam sekejap, membunuh mereka di tempat. Jenderal besar Tian Di Hui terbunuh dengan cara ini, hati orang, orang yang tersisa berdetar hebat, dan rasa takut menyebar ke seluruh tubuh mereka. Daniel langsung naik ke lantai tiga, menendang kamar Chen Xiong, dan masuk. Tuan Bastian. Kin Wanting tampak sedikit bersemangat saat Daniel muncul. Siapa kamu? Chen Xiong memperhatikan Daniel berdiri dengan tiba-tiba dan berkata, Bukankah kamu menangkap mereka hanya untuk berurusan denganku? Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Kamu adalah orang yang memprovokasi saya di Tian Di Hui? Mata Chen Xiong tertuju, dan cahaya dingin melintas di matanya, dan kedua bola di tangannya terus-menerus mencubit. Sepertinya bawahanku sudah mati di tanganmu. Chen Xiong memandang Daniel dengan ekspresi jelek. Kalian tidak lebih dari ayam dan anjing bagiku. Daniel mencibir, berjalan perlahan di depan Kin Wanting, membantunya melepaskan, memegang telapak tangannya yang merah dan bengkak, dan berkata, Maaf, aku membuatmu menderita karena aku. Jangan katakan itu, kalian semua di sini untuk membantuku. Kin Wanting menggelengkan kepalanya, menatap Daniel dengan tatapan aneh di matanya. Hati-hati. Tiba-tiba, Kin Wanting berteriak dan bangkit untuk menghalangi di belakang Daniel. Saya melihat bahwa Chen Xiong langsung menembak bola di tangannya ke arah Daniel ketika Daniel membelakangi dia dan menghadap Kin Wanting. Bola itu menyerbu ke arahnya dengan kekuatan yang menakutkan. Begitu mengenai seseorang, itu pasti bisa menyebabkan kerusakan serius pada seseorang, dan Kin Wanting ingin membantu Daniel menahan pukulan ini. Tapi Daniel secara alami tidak akan membiarkan Kin Wanting memblokir serangan untuknya, dia memeluk Kin Wanting, meraih Kin Wanting dengan satu tangan, dan meraih bola dalam sekejap. Segera setelah itu, Daniel menjentikkan pergelangan tangannya, dan bola di tangannya kembali dengan cara yang sama, dan dengan kecepatan yang lebih cepat. Begitu cepat bahkan Chen Xiong, yang memiliki kekuatan Hua Jin Jogchen, tidak dapat bereaksi, bola itu dipukul. Dadanya keras. Puff! Chen Xiong ini menundukkan tubuhnya, dan seteguk darah menyembur keluar. Bola ini membawa kekuatan yang menakutkan, dan meledakan bos Tian Di Hui ke dinding, dan seluruh dadanya benar-benar hancur dan penyok masuk. Chen Xiong meninggal di tempat, dan bos bawah tanah donggang yang agung meninggal di tangan Daniel, yang membuat orang merasa sedikit malu. Saat ini, Daniel masih memeluk Kin Wanting dengan erat, dan setelah beberapa detik hening, Daniel melepaskannya, berkata, Nonakin, kamu sangat bodoh, kamu tidak tahu apakah kamu memblokir Kin Wanting untukku barusan, Jika kamu memukul bola ini, kamu akan mati. Kamu menyelamatkanku, aku harus menyelamatkanmu. Dikatakan Kin Wanting, wajahnya sedikit memerah, dan dia meludah, Jika kamu tidak keberatan, panggil aku Wanting di masa depan, aku akan memanggilmu Daniel, dan aku akan memanggilmu Tuan Nona jika kamu jangan pedulikan, sepertinya sangat asing. Oke, aku akan melihat Tuan Kin dulu. Daniel mengatakan sesuatu, dan ketika dia datang ke sisi Kin Mo, pihak lain pingsan sementara karena kehilangan banyak darah, tetapi setelah Daniel merawatnya, tidak ada masalah serius. Kemudian ketiganya meninggalkan lantai tiga dan sampai ke lantai satu, anggota Tian Di Hui yang tersisa di aula di lantai pertama sudah melarikan diri, hanya menyisakan mayat di seluruh lantai. Melihat mayat-mayat ini, wajah Tuan Kin dan Kin Wanting berubah. Kamu keluar dulu. Daniel menatap mereka berdua dan mengatakan sesuatu. Setelah mereka keluar, Daniel melambaikan tangannya, dan gumpalan api merah menyembur keluar dan mendarat di lantai ini. Segera, seluruh lantai pertama tertutup api. Cepat terbakar. Setelah Daniel dan yang lainnya pergi dari sini, seluruh markas besar Tian Di Hui jatuh ke lautan api, dan akhirnya berubah menjadi tumpukan runtuhan. Pada saat yang sama, di Tianhai, sebuah peristiwa besar juga terjadi. Perang besar klan Yan akan membawa ratusan master elit klan Yan ke Tianhai, mereka pertama-tama menghancurkan markas grup Yeti. Kemudian mereka mengirim orang ke keluarga Yeti untuk memulai pembantaian, membunuh semua orang di keluarga Yeti, kecuali lelaki tua Hamilton Yeti. Dan di Taman Begonia ini, di luar Vila Riska, pertempuran besar akan terjadi. Fang Lin, pemimpin dari delapan jenderal perang besar klan Yan, membawa dua jenderal yang tersisa, tiga orang kuat di alam kondensasi Qi, dan lima puluh atau enam puluh elit klan Yan, memegang pisau tajam dan membunuh dengan aura. Dengan mata tajam. Di antara mereka adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu, yang merupakan ahli percandian di sektean, dan keberadaan di tahap akhir alam kondensasi Qi. Mengirim begitu banyak orang kuat, terlihat bahwa Yan Men telah memainkan tangan yang kejam kali ini. Di seberang mereka, Leng Feng, Kuang Shi, dan Sui Luosha menjaga di sini, dan ada lebih dari selusin tentara bayaran Sanhuang di antara mereka. Bunuh, siapapun yang menghalangi akan dibunuh tanpa ampun. Teriak Fang Lin dengan dingin, dengan niat membunuh yang menakutkan di matanya, tubuhnya langsung melesat keluar, memegang pisau panjang di tangannya, dia menebas dengan keras, dan kekuatan di tahap tengah alam kondensasi Qi meledak. Blood Raksha menembak dengan keras, mengayunkan pedang haus darah di tangannya, menghalangi pukulan lawan, tetapi Fang Lin terkejut berulang kali. Woos. Pada saat ini, pendeta utama dari Yan Men bergegas mendekat, dan menyerang Sui Luocha dengan telapak tangan, kekuatan keduanya bertabrakan, langkah. Kekuatan orang ini rumit, kita berdua naik bersama, dan yang lainnya akan bertarung dengan cepat. Tuan Yan Men yang diabadikan berkata kepada Fang Lin dengan suara yang dalam, yang terakhir menganggup, dan keduanya bergegas keluar bersama, bertarung sengit dengan Sui Luocha. Setelah itu, dua jenderal yang tersisa dari klan Yan bertemu Leng Feng dan Singa Liar, dan tentara bayaran dari kaisar perang dan elit klan Yan semuanya bertarung bersama. Baik Leng Feng dan Wild Lion adalah master yang langka, tetapi sayangnya mereka hanya memiliki kekuatan Stellar Kirealm. Meskipun bakat mereka dapat dianggap melawan langit, dan efektivitas tempur mereka kuat, sulit untuk dilampaui Stellar Kirealm dan kekuatan Stellar Kirealm rintangan untuk mengembunkan udara tidak bisa melawan langit seperti Daniel. Lebih dari selusin gerakan, Leng Feng dan Singa Liar terluka parah, dengan darah keluar dari mulut mereka, jika mereka bertarung pada level yang sama, keduanya akan benar-benar menyiksa kedua jenderal keluarga Yan. Sayang sekali jarak kekuatan di antara mereka terlalu besar. Dan selusin tentara bayaran kaisar perang juga kalah jumlah, semuanya terbunuh, dan kelompok elit klan Yan ini menyerbu langsung ke vila. Bab 709 menjadi marah. Di vila, Rizka dan Yeti Ashi berkumpul bersama, melihat sekelompok orang dari keluarga Yan ini, ekspresi mereka berubah. Kamu. Ambil itu. Rizka hendak mengatakan sesuatu, tetapi salah satu jenderal Yan men masuk, melirik mereka berdua, mengeluarkan foto, dan langsung berteriak. Segera, kedua saudari itu diseret dari sini, setelah mereka meninggalkan vila, pintu kamar terbuka, dan sosok Bastian Sui muncul di sini, dengan tatapan aneh di matanya. Boom. Di halaman ini, Sui Luo Cha bertarung satu lawan dua, dan terus mendukung Fang Lin dan Yan men yang diabadikan ke Zen, keduanya pucat, dan sudut mulut mereka berdarah. Pada saat ini, kedua prajurit Yan men telah membawa keluar Rizka dan saudara perempuannya. Yonya muda. Leng Feng dan Kuang Shi memandang Rizka dan berteriak satu demi satu, hendak bangkit dari tanah, raksasa yang berdarah juga memiliki cahaya dingin di matanya, dan hendak menyerang. Jangan bergerak, atau aku akan membunuh mereka berdua. Fang Lin melintas dan muncul di samping kedua wanita itu, dengan pisau panjang di tangannya diletakkan di leher Rizka. Kamu berani menyakiti nona muda? Kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Leng Feng bangkit dari tanah dan berteriak dengan suara dingin. Katakan pada Daniel, jika kamu tidak ingin kedua wanita ini mati, datanglah ke kota naga utara. Teriak Fang Lin dengan dingin, menyendra kedua gadis itu dan langsung pergi dari sini. Leng Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Singa liar bangkit dari tanah, menatap Leng Feng dan berkata dengan ekspresi serius. Masalah ini harus diputuskan oleh Tuan Muda. Anda memberitahu semua saudara untuk bersiap, dan memanggil Lei Bao dan yang lainnya. Saya kira kali ini Tuan Muda akan sepenuhnya berurusan dengan Yan Men dan membiarkannya. Kami semua siap menunggu untuk perintah Tuan Muda, saya hanya berharap nona muda itu tidak berada dalam bahaya, kalau tidak kita akan menjadi orang berdosa. Leng Feng dengan ekspresi serius, matanya bersinar cerah. Apa yang berani dilakukan bajingan ini pada wanita muda itu, aku pasti akan meledakan kepala mereka. Singa liar itu berteriak dengan suara dingin, dan berkata dengan marah. Sekitar dini hari malam itu, Daniel menerima telepon dari Leng Feng dan mengetahui tentang situasi Tianhai. Ketika dia mendengar berita itu, wajah Daniel sangat jelek, kali ini bahkan lebih jelek daripada ketika dia mendengar bahwa Qin Wanting dibawa pergi. Lagi pula, Rizka ini adalah tunangannya, dia pernah ditangkap sebelumnya, dan sekarang dia ditangkap lagi, yang tentu saja membuatnya sangat marah. Yan Men, ajalmu ada di sini. Daniel dengan suara dingin, niat membunuh tanpa akhir menyapu kemana-mana, menjadikan ruang ini dalam suasana yang dingin, seperti medan perang pembunuhan. Beberapa jam kemudian, sebelum Fajar menyingsing, Daniel memimpin untuk bergegas kembali ke Tianhai dengan pesawat. Setelah kembali ke Tianhai, Daniel datang ke vila dan bertemu dengan Bastian Suwe. Kenapa kamu tidak mengambil tindakan untuk melindungi Rizka dan Yashi? Daniel menatap Bastian Suwe dengan ekspresi bingung. Dia telah melihat kengerian Bastian Suwe sebelumnya, jika pihak lain bergerak, tidak peduli berapa banyak orang dari sektean, tidak mungkin untuk menangkap saudari Rizka. Kenapa aku harus melindungi mereka? Bastian Suwe memiringkan kepalanya, berbicara dengan suara yang jelas dan merdu. Hanya saja kata-katanya hampir membuat Daniel memuntahkan seteguk darah dan dia sedikit terdiam. Aku akan mengambil tindakan hanya jika kamu dalam bahaya, kata Bastian Suwe lagi, menatap Daniel dengan mata cerah seperti mutiara, membuatnya tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Oke, kamu tetap di sini. Daniel memandang Bastian Suwe dan mengatakan sesuatu, lalu berbalik dan berjalan keluar. Tuan kecil, Leng Feng, Singa liar, dan Suil Wosha berdiri di depannya. Berapa lama sebelum mereka tiba? Daniel acuh tak acuh dengan sinar suram di matanya. Dari pukul 10 tadi malam hingga sekarang, mereka akan tiba dalam 3 atau 4 jam. Kali ini, Tian Tu, Lei Bao, dan Shadow semuanya telah diberangkatkan, dan Jian Yun bertanggung jawab atas kelompok tentara bayaran lainnya. Leng Feng berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, permintaanku, besok pagi, Tlan Yan akan benar-benar menghilang dari wilayah Tiongkok. Daniel berkata dengan dingin, dengan niat membunuh yang tak terbatas di matanya. Jangan khawatir, Tuan Muda, kali ini keluarga Yan berani menyerang nona muda kita, kita pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Beritahu mereka betapa kuatnya kita. Wild lain berteriak dengan suara yang dalam. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, keluarga Yeti ini juga dihancurkan oleh orang-orang dari keluarga Yan, dan keluarga Yeti, kecuali orang tua Yeti yang dibawa pergi oleh mereka, seluruh keluarga Yeti semuanya terbunuh. Leng Feng satu persatu. Niat membunuh di tubuh Daniel menjadi semakin kuat, seluruh tubuhnya seperti dewa pembunuh yang baru saja keluar dari neraka, niat membunuhnya melonjak. Utang darah dibayar dengan darah, telan yang harus dimusnahkan. Kata kematian ini penuh dengan makna pembunuhan yang tak ada habisnya, yang membuat orang merasa ketakutan. Badai besar akan menyapu seluruh utara, dan itu pasti akan mengejutkan Cina. Di Anjing, ada rumah taman kuno dan tenang, seperti rumah kuno, dan ini adalah tempat yang ingin dimasuki oleh banyak pejabat di Anjing keluarga Lan, salah satu dari delapan keluarga besar di Anjing. Dari delapan keluarga besar di Anjing, Bastian, Wu, dan Situ adalah yang paling kuat di permukaan, dan di antara mereka, keluarga Lan adalah yang paling rendah hati, tetapi tokoh top sebenarnya di Anjing mengetahuinya. Keluarga Lan ini adalah eksistensi paling kuat di antara delapan keluarga besar, bahkan keluarga Bastian, keluarga Wu, dan keluarga Situ tidak berani menyinggung dengan mudah. Di alam manusia surgawi adalah eksistensi yang berdiri di puncak seni bela diri di dunia ini, melampaui manusia, dan seperti dewa dan dewa. Dan kepemilikan karakter seperti itu oleh keluarga Lan menunjukkan kekuatan Lan keluarga. Saat ini, di aula kuno keluarga Lan, seorang lelaki tua berambut putih dan mengenakan jubah satin biru sedang duduk di kursi panjang, dengan ekspresi dalam dan sedikit malu. Sepasang paruh baya berdiri di samping mereka, pria itu berwajah persegi dengan wajah serius, dan wanita itu anggun dan mewah, penuh temperamen aristokrat. Di depan lelaki tua itu adalah seorang lelaki muda yang persis seperti langit biru itu. Lan Hi, bagaimana kabar La Udu? Pria tua itu melirik pria paruh baya di sampingnya. Tuan Du terluka parah. Selain itu, dia meminum obat yang secara paksa meningkatkan kekuatannya, dan efek sampingnya sangat serius. Mungkin perlu beberapa saat untuk pulih. Pria paruh baya itu membungkuk dan berkata, Kakek, maafkan aku, Tian Er tidak kompeten kali ini, dan tidak membantu adikku mendapatkan hati yang indah itu. Lan Tian sedikit menundukkan kepalanya dan berkata, Ini bukan salahmu tentang Tian Er, kamu hanya mampir untuk melihat-lihat. Wanita paruh baya itu berbicara dengan cepat. Diam! Pria paruh baya itu berkata dengan sungguh-sungguh kepada wanita itu yang membuka mulutnya dan tidak berbicara lagi. Tian Er, Kakek tidak menyalahkanmu untuk masalah ini. Kamu tidak cukup kuat untuk sangat membantu, tapi kamu tidak dalam bahaya. Adapun hati yang indah dengan tujuh lubang, kamu hanya bisa melihatnya Tuhan tidak peduli lagi dengan Ling Er. Pria tua itu menghela nafas dalam-dalam, dengan tatapan yang sangat rumit di matanya.